Halo Sobat Ukur dan Duji, jumpa lagi dengan saya, Makmuri, teknisi dari CV Java Multimandiri. Kali ini saya akan demonstrasi sebuah alat AP Refactometer seri WYA-2S. Nah, alat ini berfungsi untuk mengukur indeks bias pada cairan ataupun larutan. Di paketan alat ini terdapat apa saja? Nah, di dalam blok ini ada cairan, kemudian ada blok kalibrasi, kemudian ada sikring, terus ada lampu, lampu cadangan, kemudian ada oping. Oke, kemudian ada CD aplikasi, next ada kabel untuk menghubungkan ke komputer atau PC. komputer atau laptop, oke. Nah, alatnya seperti ini, kita nyalakan alatnya. Di sini ada tombol pembacaan untuk temperatur dan brick, oke. Nah, ini untuk lensanya. Oke, model di belakang seperti ini, ini ada lampu untuk pencahayaannya. Nah, cara pembukaan tempatnya seperti ini, tempat sampelnya. Nah, nantinya kita akan coba tes menggunakan blok testnya, yang sudah ada di paketannya. Nah, di blok test ini ada nilainya. Oke, nanti akan ditempelkan ke sini, menggunakan cairan. Oke, kita akan masukkan cairan ini pada bidang ukur yang ada di sini, teteskan saja, secukupnya. Lalu, kemudian kita pasang blok testnya. Oke, kemudian dibantu dengan cahaya agar kita dapat melihat di lensa ukur ini, oke. Oke, kemudian kita lihat pada lensanya. Nah, kita paskan titik hitam berada di garis hilang pas titik tengahnya, oke. Cara seperti ini, geser saja bloknya. Oke, geser bloknya terlebih dahulu, kemudian putar knob yang ada di samping ini. Oke, kita bisa lihat di lensanya, kemudian sambil tekan knob yang ada di samping, maksudnya diputar ke bawah atau ke atas. Nah, jika sudah pas di posisi silang titik tengahnya, kemudian kita tekan tombol RATE untuk melihat hasilnya. Oke, di pembacaannya 1,517. Oke, kita nanti samakan dengan blok testnya. Oke, di blok test nilainya segini, 1,5163. Oke, nanti kita samakan. Oke, jika sudah pas di posisi tengah, pasti nilainya sama, 1,5166. Oke, kita perlihatkan bloknya. Blok testnya, sebentar. Oke, kelihatan itu blok testnya, 1,5166. Oke, begitulah cara kalibrasi untuk alat ABR Faktometer. Nah, alat ini sudah bisa digunakan. Oke, begitulah cara penggunaan dari alat ABR Faktometer seri WYA2S. Sekian, terima kasih.